Nah, sekarang kita mempelajari ekspresi asking and giving feedback. Nah, yang pertama kita mulai dulu dengan giving feedback, memberikan informasi. Sebenarnya gimana sih caranya kita memberikan informasi? Kalau misalnya gini deh, lo mau ngasih tau kalau lo punya pacar baru. Oke, cara ngomongnya gimana? Ya berarti lo tinggal ngapain? Colek temen lo gitu kan. Eh, I have a new boyfriend. Iya nggak? Nah, gitu. Pertama, caranya kita ngasih informasi adalah apa? Ya, langsung ngomong aja gitu kan. Oke. Yang kedua, kita biasanya pake embel-embel. Nah, jadi gitu ya. Kita bisa ngomong langsung, langsung aja kasih tau informasi. Tanpa ditanya gitu ya. Yang kedua, kita apa? Pake embel-embel. Ya, itu apa? Eh, sini gue kasih tau sesuatu. Nah, sini-sini gue kasih tau. Lo tau nggak sih faktanya? Nah, ada gitu-gituannya dulu. Nah, itu baru. Pake embel-embel. Cara ngomongnya gimana embel-embel itu? Ada banyak gitu ya. Salah satu contohnya adalah misalnya gini. Here's the fact. Ya, atau story gitu. Itu biasanya apa? Eh, sumpah. Lo harus tau. Nah, itu kayak gitu tuh. Lo ngomong here's the fact. Itu kayak gitu. Oke. Lo bayangin ya, ada temen-temen lo. Eh, sumpah-sumpah-sumpah. Lo tau nggak? Kalo gini-gini-gini. Nah, persis tuh kayak gitu. Ya. Here's the fact. I have a new boyfriend. Nah, ini-ini-ini-ini. Gue kasih tau ya. Gue punya pacar baru. Misalnya gitu. Oke. Berikutnya lagi contoh ekspresi yang kita pake. Oke. Let me tell you. Oke. Let me tell you. I have a new boyfriend. Nah, kayak gitu. Yang ketiga. Contohnya. Ya. Biasa nih ya. Lo tau nggak? Nah. Do you know that I have a new boyfriend? Ya nggak? Nanya gitu ya. Ini bentuknya nanya nih. Tapi sebenernya apa? Lo ngasih tau informasi gitu kan. Misalnya lo mau ngasih tau informasi apa? Oh. Kaki ayamnya pincang misalnya. Eh. Lo tau nggak sih kalau kaki ayamnya si A pincang? Lo nanya. Tapi sebenernya bentuknya adalah apa? Lo ngasih informasi gitu. Nah. Ini adalah contoh cara-cara kita memberikan suatu informasi. Atau memberikan suatu fakta. Oke. Oke. Itu ya. Ada dua cara. Yang pertama. Langsung ngomong aja. Gitu ya. I have a new boyfriend. Yang kedua. Pakai embel-embel. Here's the fact. Here's the story. I have a new boyfriend. Oke. Let me tell you. I have a new boyfriend. Do you know that I have a new boyfriend? Nah. Kayak gitu-gitu. Oke. 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 Nah. Gimana sekarang caranya kita minta informasi? Minta diceritain sesuatu gitu ya? Sebenernya ada banyak banget gitu ya? Yang paling sering adalah apa? Tell me. Nah. Kata ini sering banget gitu ya? Tell me. Kadang-kadang lo kasih tambahan. Tell me more. Iya nggak? Kas tau dong. Lebih banyak lagi. Oke. Atau nggak lebih panjang lagi. Tell me more about it. Eh. Kas tau. Kas tau lagi dong tentang itu. Iya nggak? Kayak gitu. Berikutnya lagi. Lo tinggal nanya gini doang. What's going on? Iya. Artinya apa? Ada apaan sih? Oke. Atau lo bisa bilang, Can you tell me what's going on? Nah. Kayak gitu. Atau langsung aja, Can you tell me about your new boyfriend? Misalnya kayak gitu ya. Ini minta dikasih informasi gitu ya. Banyak sebenernya. Terus apa lagi? Kalau temen lo lagi cerita, Gue misalnya lagi cerita ya. Eh. I have a new boyfriend. Terus lo nanya, How come? Hah? Kok bisa? Gitu ya. Meskipun nanyanya kok bisa, Itu artinya apa? Artinya minta dikasih tau gitu ya. Eh nyokop gue sakit nih. Loh. Kok bisa? How come? Nah kayak gitu ya. Terus apa lagi? What happened? Gitu ya. Bisa juga kan. Nah ada banyak cara banget nih Untuk kita nanyain Informasi. Minta fakta gitu ya. Berikutnya, Kadang-kadang Ada ungkapan yang Terlalu kuat gitu loh. Untuk kita minta informasi gitu ya. Kayak maksa gitu ya. Nih gue kasih lihat. Orang ngomong kayak gini Berarti dia maksa Minta informasi. I need to know the facts. Gue harus tau faktanya. Eh berikutnya lagi. I must know what happened. Gue harus tau apa yang terjadi. Eh kayak gitu gitu. Nah ini adalah ekspresi yang bisa kita pake. Kalau misalnya apa? Fakta itu biasanya serius. Penting banget gitu ya. Entah melibatkan Apapun yang serius gitu ya. Biasanya kita maksa Ketika kita pengen tau sesuatu gitu ya. I need to know the facts. I must know what happened. I'd like to know more about it. Kayak gitu gitu. Oke. How to make cheese omelette? Gimana caranya kita membuat Telur dadar keju? Oke. Omelette, omelette sama aja. Nah sekarang Teks yang bentuknya prosedur Itu biasanya kita bagi Jadi tiga bagian. Oke. Yang pertama adalah Goal-nya, tujuannya gitu ya. Atau purpose. Tujuannya apa sih? Dari sini kita bisa tau bahwa Tujuannya apa? Untuk membuat Telur dadar keju gitu kan. Nah yang kedua Yang kita perlukan adalah Materialnya. Bahan-bahannya Alat-alatnya gitu. Apa aja sih yang bisa kita lakukan Supaya ini terjadi gitu. Dan yang terakhir Yang paling penting Adalah langkah-langkahnya. Step-step apa yang harus kita lakukan gitu ya. Sekarang kita baca dulu nih Tekstnya. Ingredients 1 egg 1 telur 50 grams of cheese 50 gram keju 1 cup of milk 1 cangkir susu 3 tablespoons of cooking oil Ini harusnya digabung gitu ya Tablespoon 3 sendok makan Minyak goreng Nah Kalau sendok teh Bahasa Inggrisnya apa? Iya Teaspoon gitu ya Berikutnya A pinch of salt and pepper A pinch itu maksudnya apa sih? Sejumput gitu ya Kamu bayangin Kalau misalnya Lo ngambil garam Pakai Ibu jari Sampai jari kelunjuk Nah Itu namanya sejumput Oke Sejumput Garam dan lada Utensils you need Perkakas yang kamu butuhkan Frying pan Oke Penggorengan Ya Kayak wajan yang ceper itu loh For Garpu Spatula Spatula Cheese grater Oke Great itu artinya apa sih? Artinya adalah Memarut Kalau grater berarti Artinya parutan Gitu ya Bowl Mangkok Plate Piring How to make it? Nah kita lihat ini adalah Step-step untuk membuatnya ya Yang pertama Crack an egg Into a bowl Pecahkan telurnya Ke dalam sebuah mangkok Oke Kita bisa ngomong Crack an egg Break an egg Gitu ya Biasanya Yang kedua Whisk the egg With a fork Until it is smooth Whisk Itu artinya apa sih? Artinya mengaduk Ngaduk yang cepet gitu Lo tau kan Ngaduk yang cepet Kadang-kadang pakai adukan yang Itu ya Mixer gitu Itu namanya Nge-whisk gitu Ngaduk cepet Oke Add milk and whisk well Nah Telurnya tadi diaduk Belum gue terjemahin semua ya Aduk cepet pelurnya Dengan sebuah garpu Sampai lembut Yang berikutnya Add milk and whisk well Tambahkan susu Dan aduk cepet lagi Next Yang keempat Grate the cheese Into the bowl And stir Grate itu maksudnya adalah Tadi ya Memarut Nah Parutlah kejunya Kedalam mangkok tadi Dan aduk Stir itu adalah Aduk perlahan gitu ya Bedain stir sama whisk Whisk itu kita ngaduk yang cepet banget gitu Stir itu aduk yang perlahan Kayak kita ngaduk teh Itu adalah stir Ya nggak Ngaduk kopi Biasanya sih itu stir Nomor 5 Heat the oil in a frying pan Panaskan minyak Di penggorengan Berikutnya lagi Pour the mixture into the frying pan Pour itu artinya tuangkan Mixture itu adalah Adonan campuran gitu ya Nggak harus adonan sih Apapun yang bentuknya campuran Ya itu apa? Kita bisa Lihat apa sih yang dicampur Yang dari tadi kita omongin gitu ya Apa? Ada telur kita masukin ke mangkok Terus abis itu kita Aduk cepet gitu ya Tambahkan susu Tambahkan keju Dan aduk perlahan Nah itulah yang disebut sama mixture-nya gitu ya Campurannya Nah mixture-nya itu disuruh masukin ke frying pan Yang barusan dipanaskan minyaknya Oke berikutnya nomor 7 Turn the omelette with a spatula when it browns Oke balik omelette-nya dengan spatula ketika warnanya itu jadi coklat Oke warnanya jadi coklat gitu ya Nomor 8 Cook both sides Both sides sorry Oke panaskan Maksudnya masak Masaklah kedua sisinya gitu ya Tadi kan apa? Sisi satunya udah coklat Balik gitu kan Nah pokoknya sampai dua-duanya Dimasak sisinya Nomor 9 Place on a plate Spread salt and pepper Optional Oke Taruh di piring Abis itu apa? Taburkan ya Spread itu taburkan Taburkan garam dan merica Optional dalam kurung Optional itu artinya apa? Boleh dilakukan Boleh enggak Itu pilihan kamu gitu ya Optional itu artinya itu Enggak harus Kalau suka garam merica ya Taruh Kalau enggak suka pakai garam merica Ya enggak usah gitu ya Nomor 10 Eat while warm Makan selagi hangat Pertama kita masuk Adverbs of place Atau keterangan tempat Oke Maksudnya apa sih? Nah pokoknya pertanyaan ini Bisa menjawab Sorry Kalimat yang punya keterangan tempat Pokoknya bisa menjawab Pertanyaan yang diawali Dengan kata where Oke Contohnya yang pertama Mr. Burke is here Pak Burke ada di sini Oke Berarti gue bisa tanya apa? Where is Mr. Burke? Jawabannya cocok enggak? Here Cocok gitu ya Where is the cat? The cat is in front of the couch Di depan couch Couch itu sama kayak sofa ya Yang ketiga I can't find my comic books anywhere Oke Kita bisa tanya apa? Where can't you find your comic books? Berikutnya Let's move forward Oke Where do you move? Nah Kita bisa lihat bahwa apa? Semua kalimat ini bisa menjawab pertanyaan Yang dilontarkan dengan kata where Itu adalah apa? Itu adalah tanda-tanda bahwa Kata keterangan yang kita punya Adalah kata keterangan tempat Oke Kata-kata apa lagi sih Yang termasuk keterangan tempat gitu ya Ada banyak banget gitu ya Here Temannya here ada apa lagi? There gitu ya Here artinya di sini There artinya di sana Berikutnya In front of Nah ini temannya banyak banget nih Kata in front of Oke In front of artinya di depan Kita punya geng yang mirip kayak gitu ya Itu apa? Behind Iya gak? Di belakang Di samping kayak Beside gitu ya Di samping lagi Next to Iya gak? Ini semua adalah kata keterangan tempat Across the bridge Misalnya ya Terus abis itu apa? Above The river Di atas Below Di bawah gitu ya On In Iya gak? At Over Nah ini semua adalah apa? Kata keterangan tempat Iya gak? Berikutnya lagi Oke berikutnya Anywhere Kata-kata yang belakangnya punya akhiran where Gitu ya Gue gak bisa lumuhin buku komik gue di mana-mana gitu ya Akhiran where Itu biasanya apa? Keterangan tempat Iya gak? Contohnya Anywhere Contohnya lagi apa? Everywhere Dimana-mana Oke Apalagi contohnya Somewhere Di suatu tempat Iya gak? Nah Berikutnya lagi Apalagi ya Oh iya ada Nowhere Tidak dimanapun Nah Kayak gitu-gitu Itu semua adalah keterangan tempat Berikutnya Yang pake arah gitu ya Arah itu biasanya belakangnya pake words Backwards Iya gak? Forward 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 itu ke arah maju ke depan gitu ya Abis itu backwards Mundur Iya gak? Downward Ke arah bawah Upward Ke arah atas Oke ini biasanya nulisnya boleh pake S boleh gak gitu ya Ini boleh pake S boleh gak Ini juga Ini juga ya Terus abis itu apa lagi? Ke arah timur Eastward Ya ini semua ada banyak banget Northward Ya terserah Oke Ini semua adalah keterangan tempat Masih banyak lagi gak keterangannya? Masih banyak lagi Contohnya apa? Upstairs Di atas Downstairs Di bawah Far Jauh Indoor Dan seterusnya Ya gak? Banyak banget kata yang bisa kita pake Untuk menjelaskan Keterangan tempat Oke Dan letaknya juga Meskipun gue ngasih contoh letaknya Kebanyakan di belakang gitu ya Sebenernya letaknya bisa macem-macem Kayak gini deh Nah ini di belakang Ini di belakang Eh sorry Ini di belakang Ini di tengah Liat Ini di belakang Ini di tengah Ini di belakang Ini di belakang juga Oke Sebenernya letaknya ya Kalau adverbs bisa macem-macem gitu ya Nah sekarang kita ngomongin keterangan waktu Oke Keterangan waktu ini Biasanya gimana nih ciri-cirinya Oke Mereka bisa menjawab pertanyaan Kalau kita tanyakan dengan kata When Atau kapan Oke Kita kasih contohnya ya Today I'm broke Hari ini gue bokeh Nih Iya gak? Kapan lo bokeh? Hari ini Iya gak? Berikutnya I will see you tonight Gue ketemu lo malam ini ya Pertanyaannya Kapan gue ketemu lo? Malam ini Iya gak? Yang ketiga She was beautiful then Then nih Itu maksudnya adalah Pada saat itu ya Waktu dulu Kapan sih dia cantik? Waktu dulu Nah kejawab kan pertanyaannya Itu dia contohnya Ketika kita bisa pakai Adverbs of time Selain today, tonight, then Kita punya kata Apalagi sih yang sering kita pakai Betul Sekarang Kemarin Nah Ini dia Apalagi Besok Nah dan seterusnya Oke Beberapa waktu lalu Baru aja gitu ya Just now Maksudnya apa? Baru aja terjadi Gitu ya Oke She was beautiful just now Kapan dia cantik? Just now Baru-baru ini Beberapa detik yang lalu Itu dihitung Just now Baru aja Gitu artinya Nah Kadang-kadang Selain kata-kata Yang Satu, dua, tiga, empat Lima, enam, tujuh Disini Kita punya kata-kata Jenis lain Yaitu apa Contohnya Oke Sebelum Oke Sesudah Itu adalah contoh-contohnya nih Nah ini biasanya Bisa kita gabung-gabung Before today Sebelum hari ini ya Gue selalu mikirnya Begini, begini, begini Oke Setelah hari ini Gue jadinya Begini, begini, begini Oke Kayak gitu contohnya Terus contohnya lagi Apalagi Oke Last Sunday Nah Minggu lalu Bla 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 Gitu ya Dia ngomongin Minggu lalu Ini adalah keterangan Waktu juga Gitu ya Oke Berikutnya Apalagi Later on Nah Artinya apa Berikutnya Itu adalah contoh Keterangan waktu Berikutnya lagi Apalagi Eventually Lama-kelamaan Gue suka sama dia Eventually I like him Lama-lama Lama-kelamaan Gue suka sama dia Oke Berikutnya lagi Next Tuesday I will see her Oke Selasa depan Gue akan melihat dia Ini semuanya adalah apa Kata keterangan Waktu Later on Itu satu kesatuan Eventually Macem-macem gitu ya Ada kata apalagi Sudah Already Oke Early Oke Kita lebih sering nulisnya Earlier today Earlier today I saw a man Misalnya kayak gitu Ada banyak banget nih Kata yang menunjukkan Keterangan waktu Oke Tadi kita udah ngomongin Kata keterangan Yang ngomongin Waktu Sekarang ini mirip nih Tapi yang kita ngomongin Kali ini adalah Frekuensi Sesering apa Lo melakukan sesuatu Nah Cluenya adalah Untuk Tau kayak gini-ginian Biasanya Kata keterangan frekuensi ini Bisa dijawab Dengan pertanyaan How often Sesering apa Oke Contohnya I always watch CSI Gue selalu nonton Crime scene investigation Oke Selalu gitu ya Bisa tanya Sesering apa sih Lu nonton CSI Selalu Oke Berikutnya Don't ever cry strange food Jangan pernah Coba Makanan aneh Ever ini masuk Disini ya Berikutnya Sometimes I go to school On food Sesering apa Lo pergi ke sekolah Jalan kaki Kadang-kadang Oke Do you frequently swim Oke Lo sering berenang gak sih Nah Kayak gitu Itu adalah contohnya Adverbs of frequency Oke Kata keterangan yang barusan gue bilang Itu adalah kata keterangan yang batasan waktunya gak jelas Gitu ya Contohnya apa lagi adanya Ada generally Gitu ya Secara umum Gitu ya I generally swim Gue secara umum berenang sih Gitu Berikutnya ada occasionally Saat-saat tertentu doang Kadang-kadang gitu ya Berikutnya ada apa lagi Often Sering Oke Ada kata apa lagi yang kita punya Secara teratur Regularly Ada kata apa lagi Jarang Seldom Oke Gak pernah Never Dan seterusnya Oke Gimanapun juga Kadang-kadang Lucunya dari kata keterangan yang mengenai frekuensi ini Yaitu apa Kadang-kadang ada yang waktunya definite gitu ya Kalau ini kan gak jelas nih Cuma sering jarang gitu-gitu Kita kadang-kadang ada waktu yang tepat Contohnya apa Lihat nih Gue punya tiga kalimat baru I go to Bali annually Gue pergi ke Bali setiap tahun Ya gak Ini kata keterangan frekuensi bukan Iya Coba ditanya Sesering aku lo ke Bali Setiap tahun Setahun sekali gitu ya Annually Waktunya definite gitu ya Kalau ini apa Secara umum Kadang-kadang Sering Kadang-kadang gak pernah Selalu Nah kayak gitu-gitu ya Kalau ini waktunya jelas Berikutnya I exercise daily Gue olahraganya harian Setiap hari gitu ya Berikutnya They deliver my magazine monthly Mereka mengantarkan majalah gue setiap bulan Maksudnya setiap bulan sekali gitu ya Bisa ada tambahan kata lain Ada banyak banget gitu ya Kita bisa bikin Contohnya setiap minggu Weekly Iya gak Setiap tahun selain annually Kita bisa bilang yearly Oke Setiap jam Jam itu hour Satu jam sekali Hourly Iya gak Dan seterusnya Oke Jadi itu adalah contoh-contoh Dari kata keterangan frekuensi Berikutnya Sekarang kita menjelaskan Adverbs of degree Disini kita menjelaskan apa Tingkatan ya Atau sebenarnya yang paling tepat Intensitas akan sesuatu Oke Nah biasanya Anak-anak tuh agak bingung gitu ya Maksudnya apa sih Nah sekarang Coba bandingin ya Gue bilang The food is delicious Artinya apa Makanannya itu enak Iya gak Sekarang lo bayangin Kalau misalnya Kata ini bukan cuma delicious lagi Nah Sekarang gue selipin kata Incredibly di tengah-tengah ini Lo bisa lihat gak Sekarang jadinya apa The food is incredibly delicious Makanannya enaknya belut banget men Iya gak Nah itu dia Bisa beda intensitasnya Tadi lo cuma bilang Makanannya enak Sekarang pas video kata Ada kata incredibly Sekarang apa Enaknya banget-banget Gila-gilaan Iya gak Berikutnya I am in love Gue sedang jatuh cinta Oke Sekarang coba Gue kasih keterangan ya Supaya lo jadinya Jatuh cintanya gila-gilaan Nah liat ya I am deeply in love Gue jatuh cinta Dengan sangat Sangat tulus Sangat dalam Gitu ya Dengan sangat mendalam Gila-gilaan Nah lo bisa liat ya Bayangin kalimat yang tadi sama yang sekarang Lebih gila yang mana Lebih gila yang sekarang Oke Bisa nunjukin Itunya ya Tingkatannya dengan jelas Oke Berikutnya You are smart Kamu pintar Sekarang coba kita bikin kalimatnya ya Jadi beda You are extremely smart Lo tuh pintar Gila-gilaan Parah Parah banget Nah kayak gini nih Iya gak Itu adalah salah satu contohnya Ya Tadinya lo bandingin You are smart Lo pinter You are extremely smart Lo pinternya banget-banget Gila-gilaan Kayak gitu Kadang-kadang lo bisa ngasih tingkatan juga ya Dengan cara yang lain Misalnya gini Gue dengan kata yang lain You are quite smart Lo lumayan pinter Iya You are smart Sama you are quite smart Bisa kelihatan kan Tingkatannya Quite smart artinya apa? Lumayan Gitu ya Apalagi kalau lo bandingin yang You are extremely smart Sama you are quite smart Beda banget gak artinya? Beda Jauh lebih gila yang ini Oke Dengan kata quite Kita bisa ngejelasin bahwa Ini kurang gila Dibandingin yang ini Iya gak? Ya Pinternya lebih tinggi yang ini Let's say Angkanya pinternya yang 100 Yang ini mungkin 80 Gitu ya Nah Dengan adanya kata keterangan Bedain tingkatan Intansi itu akan sesuatu hal Oke Berikutnya Percakapan antara Andy dan Nina Oke Am I handsome? No you are not And di nanya Gue ganteng gak? Nina bilang Enggak Lo enggak Oke Sekarang lo bandingin Kata Nina Kalau kayak gini Gue ganteng gak? Enggak Sama ini Liat ya No absolutely not Enggak Enggak Sama sekali Nah Banyak lagi Contohnya Perfectly Gitu ya She is perfectly beautiful Dia tuh Cantiknya tuh Parah tuh ya Oke She is nearly perfect Dia hampir sempurna Oke I was completely Misalnya apa ya Abis putus sama pacar gitu ya Lo ngomong gini I was completely blind Aduh gue tuh buta banget sih Waktu itu Nah iya gak? Completely disini adalah Kata keterangan Yang menjelaskan Adverbs of degree Intinya kayak gitu ya Menjelaskan apa? Tingkatan sesuatu Oke Intensitas sesuatu Oke Very juga salah satu contohnya Yang tadi cantik sama sangat cantik Lo jadi tau tingkatannya gimana Iya gak? Lebih cantik itu juga sama More beautiful Less beautiful Nah Lo bisa tau tingkatan Atau intensitas Dari sesuatu Entah benda Eh kata sifat gitu ya Kata keterangan Atau suatu aksi Berikutnya kita punya Adverbs of manner Ya disini menjelaskan apa sih? Menjelaskan bagaimana How ya Sesuatu terjadi Oke Biasanya dia menjelaskan apa? Paling sering nih ya Ini adalah menjelaskan kata kerja Gak selalu Tapi paling sering menjelaskan kata kerja Contohnya Gue membuka pintu Oke Sekarang gue bisa gak bilang Bahwa gue membuka pintunya apa? Dengan hati-hati Oke I open the door carefully Ini menunjukkan kemana? Dengan hati-hatinya menunjukkan apa? Menunjukkan aksi membuka pintunya Ya gue bisa nanya Gimana lo membuka pintunya? Dengan hati-hati Ya gak? Maknanya semakin kaya gitu ya Gak cuma gue membuka pintu Tapi gue membuka pintu dengan hati-hati Berikutnya Kim solve math puzzle easily Oke Kim memecahkan soal matematika Ini puzzle sih harusnya Dengan mudah Apanya yang mudah? Memecahkan soal Menjawab pertanyaannya gitu ya Yang dimaksud Jadi gimana kalau pertanyaannya How? Gimana caranya dia memecahkan soal matematika? Dengan mudah Oke Bukan gimana caranya Tapi bagaimana dia memecahkan soal itu? Gampang Mudah Artinya jadi semakin banyak lagi gitu ya Jadi semakin kaya gitu Gak cuma dia memecahkan soal matematika doang Tapi dia memecahkan soal matematika Dengan mudah Berikutnya lagi I complain to my teacher Gue complain terhadap guru gue Nah sekarang coba Kalau kata-katanya gue ganti I complain to my teacher bravely Nah Gue complain kepada guru gue dengan berani Sekarang lo liat Ya gak? Beraninya itu menunjukkan kemana? Aksi complain gue gitu ya Complain gue berani nih Oke berikutnya lagi Gue kasih contoh lagi ya Tina tertawa dengan keras Tina laugh loudly Dengan keras Menunjukkan ke apa? Aksi tertawanya yang dengan keras Oke? Berikutnya lagi Paling sering berarti apa? Nah Masih liat kata kerja Menjelaskan kata kerja ya Oke Tadinya dia membuka Membukanya kaya gimana? Dengan hati-hati Dia memecahkannya gimana? Dengan mudah Dia complainnya gimana? Dengan berani Dia ketawanya gimana? Dengan keras Nah kaya gitu Itu adalah contoh adverbs of manner Contohnya lagi apa? Kata-kata yang Punya banyak adverbs of manner Banyak gitu ya Misalnya Luckily I'm not blind Dengan beruntung Gue tidak buta Nah luckily ini Kali ini beda sama yang tadi Menjelaskan apa? Menjelaskan satu Sentence ini Oke? Luckily itu sinonimnya adalah Fortunately Untungnya Gue gak buta Nah kaya gitu Iya gak? Ini menjelaskan satu kalimat Kalau tadi menjelaskannya apa? Nah ini jangan gue kotakin Nanti sama Menjelaskannya dari tadi Menjelaskan kata kerja kan? Open, solve, complain, laugh Nah sekarang dia menjelaskan Satu kalimat I'm not blind Oke? Contohnya lagi apa? Kita kembali ke contoh yang gampang lagi Oke? I wait patiently Gue menunggu dengan sabar Hanya yang sabar Aksi gue menunggu Nah kaya gitu Oke? Nah nanti lo akan perhatikan bahwa apa Sebenarnya Keterangan itu Kebanyakan belakangnya Li Walaupun gak selalu ya Contohnya apa? Disini aja udah jelas Carefully Easily Bravely Loudly Iya gak? Fortunately Patiently Oke? Gak cuma adverbs of manner doang Dari tadi kita lihat ya Adverbs of degree Incredibly Extremely Absolutely Iya gak? Nah ini Gue kasih tanda semua yang belakangnya Li Berikutnya lagi Frequency Oke ada apa? Frequently Annually Daily Monthly Hourly Dan sebagainya Berikutnya Adverbs of time Ada eventually Disini ya Oke dan terakhir Adverbs of place Ya kalau place Biasanya enggak sih Nah poin gue disini Maksudnya apa nih? Maksudnya gue cuma mau bilang Bahwa Ciri-cirinya Bisa kayak gini Walaupun ada banyak Pengecualian ya Kayak apa? Tadi ya kita nemu Kata quiet Iya gak? Terus apa? Fast Dengan cepat tuh Juga tetap fast ya Gak pake fastly gitu Good jadi well Iya gak? Kayak gitu Dan masih banyak lagi Gitu ya Pokoknya Gak semua kata kayak gini Karena banyak banget Pengecualiannya Dan by the way Kalau bentuknya li-li gini Kebanyakan kita Membuat itu dari Kata sifat Ditambah dengan Akhiran li Oke Nah ini dia Contohnya apa? Contohnya Beautiful Beautiful Iya gak? Beautiful itu adalah Kata sifat Oke Jadi apa? Beautifully Iya gak? Iya Scars Jarang Scarcely Apa lagi? Brief Dengan cepat ya Cepat disini Briefly Dan seterusnya Biasanya dari kata sifat Ditambah dengan li Kayak gitu Ya Tapi gak selalu Gitu ya Ada yang gak diapapain Jadinya begini Kayak gitu Ada yang harus Pakai kata Benda Month Monthly Kayak gitu ya Hour Hourly Jadi gak selalu Kayak gitu Tapi garis besarnya Ciri-ciri utamanya adalah Diakhiri dengan Kata li Fill in the blank with the suitable expression Isi titik-titik di bawah ini Dengan ekspresi yang paling tepat Kita lihat percakapan Bitcoin Jim and Sarah Oke Uncle Greg is very ill He's now unconscious In a hospital Paman Greg itu sakit banget nih Lagi sakit banget Dia sekarang tidak sadarkan diri Di sebuah rumah sakit Nah Sarah ngomong sesuatu ya Apa gitu Oke Lalu jawaban Jim adalah He rarely exercises Plus He doesn't eat healthful food Oke Dia jarang olahraga Terlebih lagi Dia gak makan makanan yang sehat Oke Kira-kira Kita bisa lihat ya Aksi yang dilakukan Jim itu apa sih Jim itu sedang Memberikan informasi Iya gak Nah Memberikan sebuah fakta Oke Sedangkan Sarah Dia harusnya apa Kalau si Jim ngasih informasi Dia harusnya apa Dia nanya informasinya Iya gak Oke Kita lihat Yang A Let me tell you something Gue kasih tau Lo sesuatu deh Cocok gak Ini artinya apa Ini adalah ekspresi Yang kita pakai Untuk memberikan informasi Iya gak Cocok gak Kalau Sarah ngomong gitu Enggak gitu Masa tiba-tiba Dia ngasih informasi Eh gue kasih tau deh Dia gak nyambung gitu ya Salah Yang B Do you know him Oke Lo tau dia gak Cocok gak Enggak gitu Enggak nyambung Sama jawabannya Jim Yang C Kita lihat How come Nah How come itu Dalam bahasa Indonesia Artinya apa sih Paling tepat Eh kok bisa Kayak gitu Iya gak Nah Cocok ya Yang D When did that happen Nah ini bener ya Ini adalah ekspresi Yang bertanya Mengenai Sebuah fakta Iya gak Kapan Dimana men Itu terjadinya Gitu misalnya Iya gak Tapi Gak nyambung Sama pernyataan selanjutnya Dia nanya Kapan itu terjadi Terus jawabannya apa Wah dia gak pernah Ularaga Gak cocok Iya gak Jadi jawabannya Adalah yang ini The word crack In the instruction Number one Has the closest meaning To Oke Kata crack Di instruksi Nomor satu Memiliki Arti yang paling Dekat Dengan Kita bisa lihat ya Crack an egg Into a bowl Ya Maksudnya Pecahkan telurnya Yang paling pas Apa sih sebenarnya Tadi gue udah ngomong Yaitu Break The egg Gitu ya Artinya sama aja Oke Pour itu artinya Tuang Make artinya Membuat Shake artinya apa Kocok The word mixture In the instruction Number six Consist of Kata mixture Pada instruksi Nomor enam Consist of Artinya apa Terdiri dari Ya Oke Maksudnya Apa sih Kita lihat ya Nomor enam Nah Pour the mixture Into the frying pan Tuangkan campurannya Ke dalam Penggorengan Sekarang kita lihat Campuran dari apa sih Kita lihat ya Nomor satu Sampai lima Nomor satu Kita masukin Telur ke dalam Mangkok Terus abis itu Telur yang di dalam Mangkok tadi Kita haluskan ya Kita kocok dengan Kencang Dengan sebuah garpu Terus berikutnya Kita tambahkan susu Dan kita kocok lagi Nah jadinya Di dalam mangkoknya itu Udah ada apa Udah ada telur Iya gak Udah ada susu Nah Iya gak Berikutnya lagi Parut sebuah keju Kedalam Mangkoknya Dan Kocok perlahan Oke Berarti Udah ada keju lagi Gitu ya Di dalam campurannya Terus kita lihat Nomor lima Heat the oil In a frying pan Oke berarti Ini di tempat yang berbeda Gitu ya di frying pan Aduh gambarnya jelek banget Oke di frying pan Adanya oil Berikutnya nomor enam Tuangkan campurannya Ke frying pan Maksudnya apa Berarti campurannya adalah apa Apurannya berarti adalah Ini semua gitu ya Yang ada di dalam mangkok ini Kita tuangkan ke Frying pan Oilnya termasuk gak Gak termasuk gitu ya Karena yang dibilang adalah Tuangkan campurannya Ke frying pan Campurannya terdiri dari Telur, susu, dan keju Nah berarti kita bisa lihat apa Jawabannya adalah Egg, milk, and cheese Turn the omelette With a spatula When it browns Oke Balik omelette-nya Dengan sebuah spatula Ketika Warnanya menjadi coklat Gitu ya The word browns in the sentence Can be replaced by Kata brown Ini ya Dalam kalimat di atas Bisa digantikan dengan Oke Tadi apa Artinya menjadi Berwarna coklat gitu ya Berarti yang paling tepat adalah Becomes brown Turn the omelette With a spatula When it becomes brown Oke Kalau gue bilang When it overcooks Artinya apa Ketika itu Kematengan gitu ya Dimasak dengan berlebihan Kalau When it undercooks Ketika itu Kementahan gitu ya Kurang mateng Oke Sizzles Artinya apa sih Sizzles itu adalah Bunyi yang Ketika kalau masak Di penggorengan gitu Bunyinya Nah itu artinya Sizzles ya Mendesis gitu Kayak bunyi mendesis Dari sebuah masakan Nah Berarti jawaban yang paling tepat Udah jelas Yaitu yang A ya When it becomes brown After you grate the cheese Into the bowl What should you do afterwards Setelah Lo memarut kejunya Kedalam mangkok Apa yang Seharusnya Lo lakukan setelahnya Kita baca dulu Heat the oil In a frying pan Panaskan minyak Di Dalam penggorengan Yang kedua Stir the cheese With a mixture Of milk And egg Aduk kejunya Kedalam campuran Susu dan telur Berikutnya Whisk the egg Kocok telurnya Yang terakhir Serve it Sajikan Sekarang kita lihat Tekstnya Grate the cheese Into the bowl And stir Ternyata yang kita lakukan Setelah itu adalah Mengaduk kejunya Oke Mengaduk kejunya Dengan apa gitu ya Kita bisa lihat bahwa Kejunya kita masukkan Kedalam satu mangkok Kita masukkan keju Dimana di dalam mangkoknya ini Sudah ada milk Dan egg Berarti kita apa Mengaduk kejunya Dengan campuran Susu Susu dan telur Ya gak Berarti jawabannya adalah Yang B Oke Bukan yang A ya Karena masih duluan Yang ini Place on a plate Spread salt And pepper Optional Tadi udah dikasih tau nih ya Optional Pertanyaannya What does the word Optional mean Apa arti dari kata Optional Oke Tadi udah dibilang ya Optional tuh artinya apa sih Artinya itu adalah Gak harus Artinya itu adalah Pilihan lo gitu ya Sebagai yang makan Suka atau enggak Kalau gak suka Yaudah gitu Misalnya Lo lagi di internet gitu ya Lagi Daftar Sesuatu gitu Lo ditanya Name Terus ada Phone number Ditulis Ada kata Optional Itu artinya apa Optional itu artinya Lo boleh Gak harus naruh Telepon lo gitu ya Gak harus naruh Nomor telepon Terserah gitu Karena ada tulisan Optional Oke Jadi jawabannya Yang paling tepat apa Oke Compulsory Kita lihat ya Compulsory artinya Wajib Mandatory Wajib Required Wajib Nah Tiga-tiganya Artinya Harus-harus Semua gitu ya Yang enggak Adalah yang D Tidak Wajib gitu ya Paragraf di bawah ini Tidak dalam Susunan yang tepat Sekarang kita lihat ya Ini adalah masih Hubungannya Text yang Berprosedur Nah Biasanya Kita punya clue nih Cluenya apa Biasanya ada kata First Do this Next Do this Oke Last Ini berupa apa Dalam text yang Bentuknya Procedural Ini adalah Langkah-langkah Oke Apakah first Selalu di awal Gak selalu Paling awal Tapi biasanya Emang di awal-awal Kenapa sih Dia gak selalu Jadi kalimat pertama Soalnya Biasanya Ingat gak Kita masih punya Goal Kita masih punya Purpose Kita masih punya Tujuan gitu ya Ketika kita mau Membentuk text Yang bentuknya Prosedur Jadi awalnya Kita kasih tau dulu Gue pengen Gini-gini-gini Pertama Caranya gini Yang kedua Caranya gini Ya gak Biasanya lo State dulu Lo nyatakan dulu Awalnya Tujuannya apa Oke Nah Untuk nemuin Clue-clue-nya Sekarang kita harus Baca dulu nih Textnya satu persatu Ya First of all You need to make sure That the person Really cheat Oke Pertama-tama Nah Lo Harus Meyakinkan Bahwa orang itu Benar-benar Menyontek Oke Clue-nya disini Adalah First of all Ya Berikutnya Also Tell him or her That you will tell the teachers If he or she Keep cheating Nah Juga Katakan kepada dia Bahwa lo akan Nggak tahu guru-guru Kalau misalnya Dia tetap Mencontek Oke Ada clue-nya ya Also Also Itu kayak Next gitu ya Melanjutkan Suatu ide Berikutnya lagi Every year Many students Become the victims Of cheaters Ya Setiap tahunnya Banyak murid-murid Yang menjadi Korban Dari para pencontek These students Don't know what to do When cheaters Copy their schoolwork Or test Murid-murid ini Nggak tahu Apa yang harus dilakukan Ketika Orang yang nyontek Itu Meng-copy Jawaban PR-nya Atau ujiannya Now I give you some steps To avoid the cheaters Ya Sekarang Gue akan memberikan Lo beberapa langkah-langkah Untuk menghindari Para pencontek Nah Kita bisa lihat apa Ini adalah apa Tujuannya Gitu ya Kita bisa lihat Nah Apa sih yang dalam Pikiran si penulis Ternyata ini Menurut dia Setiap tahun Ternyata banyak Anak-anak Jadi korban Para pencontek Mereka Nggak tahu Apa yang harus dilakukan Ketika jawabannya Dicontekin ya Kita bisa lihat Now I give you some steps To avoid the cheaters Nah Ini kita bisa lihat Bahwa apa Sampai tulis Akhirnya bilang Nih Gue kasih lo deh Langkah-langkah Tujuannya Untuk menghindari Orang yang Tukang nyontek Ini adalah Goal atau purpose-nya Biasanya Kita taruh di depan Nih Yang kayak gini-gini Oke Berikutnya Nomor 4 If he or she really cheats Lay down the wall The law Sorry Kalau dia benar-benar Menyontek Lay down the law Artinya Tegakan hukumnya Walk up to the person And tell him or her To stop cheating Samperin orangnya Dan suruh dia Berhenti menyontek Nomor 5 Lastly If he or she Doesn't listen to you Tell your teachers About it Terakhir Kalau dia tetap Nggak dengerin lo Kas tahu guru lo aja Nah gitu ya Sekarang kita bisa lihat Nggak Yang mana sih Yang paling pertama Kita lihat ya Yaitu yang nomor 3 Bukan yang nomor 1 Yaitu apa Karena dia ngasih Tujuannya Kayak yang dia ngasih Dari awal Nah sekarang nih Gue kasih langkah-langkahnya Untuk menghindari Orang yang tukang nyontek Ya nggak Ini yang awalnya Berikutnya Kalau udah ngomongin langkah Baru deh Kita balik ke sini Langkah awal Biasanya kita mulai dengan First First of all Sama aja gitu ya Jadi yang kedua adalah Nomor 1 Oke Berikutnya Nah kita lihat ya Ada pilihan antara 2 4 Dan 5 Nomor 5 Ada kata lastly Oh Artinya apa Ini kita pakainya Belakangan Iya nggak Sekarang kita lihat dulu Berarti antara nomor 2 Sama nomor 4 Oke Pertama-tama Lo harus meyakinkan Bahwa orang itu Bener-bener nyontek Iya nggak Iya dong Ya Soalnya kalau nggak Ternyata matanya Emang seliwaran aja gitu Ternyata nggak nyontek Nah kita lihat Berikutnya Also tell him or her That you will tell the teachers If he or she keeps cheating Atau If he or she really cheats Lay down the law Ya itu apa Nah Kita lihat ya Disini Disuruh apa Orang yang dicontekin Itu yang ngerasa dicontekin Harus yakin dulu Bahwa orangnya Bener-bener nyontek Berarti harusnya apa Lanjutannya Kayak gini Iya nggak Iya nggak Iya dong Yakinkan bahwa Orang-orang itu Bener-bener nyontek ya Kalau dia nyontek Nah Langsung tegakkan hukumnya Bilang sama dia Suruh berhenti nyontek Lanjutnya Selain itu Atau juga Bilang juga ya Bahwa lo akan ngasih tau Guru-guru Ngadu gitu ya Kalau dia tetap nyontek Nomor 5 Yang terakhir Kalau dia nggak dengar Baru deh lo bilang ke guru lo Sehingga jawabannya adalah 3 1 4 2 5 Ya How to boil an egg Gimana caranya merebus Seputir telur Nah Ini masih teks yang bentuknya Procedural ya Dimana teksnya Gue ingetin lagi Kita dibagi Menjadi 3 ya Ada goal Atau purpose Tujuan dari teksnya Oke Mau bikin apaan sih Mau nyusun apaan sih Kayaknya yang kedua Yaitu barang-barang Atau alat yang dibutuhkan Materialsnya ada apa aja sih Oke Yang terakhir Kita punya langkah-langkahnya Iya nggak Nah langkah-langkahnya Apa aja nih Sekarang kita baca Unit Yang kamu butuhkan adalah 1 egg Sebutir telur 1 saucepan Oke Panci 1 A liter of water Terair Nah By the way Saucepan ini apa sih Bedanya sama frying Saucepan ini Lo bayangin Panci yang lo pakai Untuk rebus Telur rebus gitu ya Yaitu apa Panci yang tinggi Yang lo bisa taruh kuah gitu ya Bedain dengan Frying pan Buat ngegoreng Itu biasanya ceper Nah Ini frying pan Yang ini saucepan Berikutnya What to do Kita masuk ke step-stepnya ya Fill the saucepan With a liter of water Isi saucepan ya Dengan 1 liter air Bring water to boil Nah ini maksudnya adalah Didihkan airnya Meskipun ada kata bring disini Artinya bukan membawa gitu ya Tapi kalau bring something to boil Artinya adalah didihkan Nomor 3 Put the egg in the water with spoon Jadi kita pakai sendok Kita taruh telurnya pelan-pelan Kedalam pancinya Nomor 4 Boil for approximately 4 minutes Oke rebus Untuk kira-kira 4 menit Approximately itu artinya kira-kira Sekitar gitu ya Bukan tepat Nomor 5 Turn off the stove Matikan kompornya Yang ke-6 Drain the saucepan Maksudnya drain itu apa sih? Drain itu tuh sebenarnya Artinya adalah Keringkan Maksudnya keringkan apa? Itu loh Tadinya kan ada airnya Iya gak? Ketika kita merebus telurnya Nah Setelah kompornya kita matikan Airnya ini disuruh dikuras Dikluarin airnya gitu ya Itu namanya drain Nomor 7 Sajikan Telurnya di dalam Kayak tempat Telur gitu ya Kalau lo pernah lihat Ini telur Kadang-kadang ada mangkok Yang begini Nah Ada mangkoknya kayak gini Ini adalah apa? Egg cup Bring water to boil Nah Maksudnya apa sih? Tadi Ya Didihkan airnya gitu ya Atau rebus airnya Nah Pertanyaannya The sentence means The same as Kalimat tersebut Artinya sama dengan apa? Ya gak? Airnya disuruh Dididihkan Dipanaskan Direbus gitu ya Sekarang kita lihat yang Bring the hot water With a saucepan Bawa air panasnya Dengan menggunakan Saucepan Kan gak? Bawa air panasnya Dengan panci Salah Gak cocok banget Apa coba Bawa air panasnya Dengan panci Orang ini artinya Didihkan airnya gitu kan Yang B Boil the water Didihkan airnya Nah Ini dia jawabannya gitu ya Tapi kita lihat dulu Yang C Carry the water With a saucepan Until it is hot Bawa airnya Dengan panci Sampai panas Enggak gitu ya Arti kata bring Disini Bukan arti yang literal Bukan arti yang Bring itu membawa gitu ya Memang artinya membawa Tapi dalam kasus ini Bukan Yang D When you boil the water Bring it Ketika kamu Rebus airnya Bawa itu Salah gitu ya Meskipun ini Menggunakan kata bring Gue ingatkan lagi Arti disini Bukan membawa airnya Tapi didihkan airnya Gitu Boil for approximately 4 minutes The word approximately Can be replaced by Nah kata approximately Itu bisa digantikan Bisa digantikan dengan apa Oke Approximately Artinya adalah apa Gue udah bilang tadi Kira-kira Sekitar gitu ya Oke Kita disuruh merebus Sekitar 4 menit Nah Kalau kata sekitar Itu artinya apa Gak pasti gitu ya Jumlahnya gak pasti Harus 4 menit gitu ya Tapi ya kurang lebih lah Gitu ya Sekarang kita lihat Yang mana sih kata Yang bisa menggantikan Kata kira-kira disini Approximately Yang A Precisely Precise itu artinya apa sih Precise itu adalah Kata sifat yang artinya Tepat Oke Tepat Persis gitu ya Precisely Dengan tepat Bener gak Salah gitu ya Orang ini artinya Kira-kira gitu ya Accurately Dengan akurat Gak cocok gitu ya Roughly Inilah jawaban Yang harusnya kita cari ya Roughly itu artinya Sama kayak apa Around About Ya Sekitar gitu ya Approximately Salah satunya Sinonim nih Oke Yang terakhir adalah Exactly Tepat 4 menit Salah juga gitu ya Bacalah teks di bawah ini Oke Ini masih teks yang berupa Prosedur ya Kita lihat Join our library Ikuti Oke Bergabunglah dengan Perpustakaan kita Madiun library Is open to anyone Perpustakaan Madiun itu Terbuka untuk siapa saja Become a member By registering yourself Jadilah seorang anggota Dengan mendaftarkan diri sendiri Oke You need ID card With photo Proof of address A photograph Nah Yang kau butuhkan adalah Identity card Kartu ID gitu ya Pakai foto Proof of address Bukti Alamat tinggal A photograph Sebuah foto Berikutnya How to become our member Gimana caranya menjadi anggota kita Satu Come to Madiun library reception Datanglah Ke reception Reception itu kayak Apa Bagian depan kayak lobbynya gitu ya Lobby dari perpustakaan ini Yang kedua Bring your ID card Photograph Proof of address Bawalah Kartu identitas Foto Dan Tadi ya Bukti alamat tinggal Yang ketiga Complete an application form Isilah formulir aplikasi Yang keempat Confirm that you agree to comply with the library policy Oke Konfirmasikan bahwa Lo setuju untuk mematuhi Peraturan atau kebijakan di perpustakaan Nomor lima Confirm that you agree to comply with the computer use policy Konfirmasi bahwa Lo setuju untuk mematuhi Kebijakan penggunaan komputer Nomor enam Sign the application form Nah tanda tangani Formulir aplikasi tersebut Kita lihat dari teksnya apa Biasanya Kalau dari teks Procedural ini Ada tiga bagian Yaitu apa Pertama Goal atau purpose Ya Tujuannya apa Yang kedua Kita punya Sesuatu Apapun yang kita butuhkan Tuh apa sih Barang Jasa Dan sebagainya gitu ya Ya barang sih biasanya Yang ketiga Langkah-langkahnya Oke Kita bisa lihat Materials Udah jelas ya Ini nih Sprout Kita bisa lihat Stepnya udah jelas Nah ini semua adalah Stepnya Sekarang Goal atau purpose-nya apa Oke Kita bisa lihat Di bagian awal Judulnya adalah apa Gabunglah dengan Perpustakaan kita Gak ada tujuan Apapun Iya lah Yang kedua Majiun library itu Buka untuk semua orang Jadilah anggota Gak dikas tahu Tujuan apapun gitu ya Tapi dikas tahunya Dimana Disini How to become Our member Oke Jadi kadang-kadang Emang bentuk teksi Yang isinya prosedur ini Gak harus Goal atau purpose-nya itu Ditaruh di atas Jadi judul gitu Gak harus Oke Kadang-kadang mereka Taruh di sini Oke Nah sekarang kita lihat Nomor 13 ya The sentences below Contain some Procedures to become Our member Except Nah Kalimat di bawah ini Mengandung Contain it Artinya mengandung ya Mengandung beberapa prosedur Untuk menjadi member kita Kecuali Nah ini adalah prosedurnya ya Sekarang kita lihat Apa yang bukan Kita lihat yang A You provide ID card to the library Lo memberikan kartu identitas ke perpustakaan Betul Ya gak Ada di mana Ada di nomor 2 Nomor B You fill in an application form Lo ngisi formulir aplikasi Benar gak Benar Ada di sini Ya gak Yang C You are present at Madiun Library reception Lo hadir di sana ya Ada di sana Di lobby nya Perpustakaan Madiun Benar gak Benar Kenapa Oke Become a member by Registering yourself Daftarkan diri sendiri di sana Oke Dan kita bisa lihat clue nya juga dari sini Come to Madiun Library reception Jadi apa Kita harus hadir di sana ketika kita mau Daftar Oke Yang D You sign your library card Gak dikas tau di text nya Kita disuruh Tanda tanganin kartu perpustakaan Atau enggak Karena apa Yang disuruh tanda tanganin adalah Application form Bukan kartu perpustakaan ya Ya gak Dia gak ngomong sedikit pun tentang kartu perpustakaan Jadi jelas ya Jawabannya The word comply with In the text above Means Oke Kata comply with Dalam text di atas Artinya apa Oke Tadi gue udah bilang ya Comply with artinya adalah Mematuhi Oke Yang paling pas artinya apa Sama dengan apa A Ignore Ignore artinya apa Mengabaikan Nyuekin gitu ya Yang B Obey Mematuhi Bagus Yang C Neglect Neglect sama abandon Artinya kurang lebih sama lah ya Menelentarkan Oke Berarti yang paling pas Udah satu-satunya adalah Obey What do you do right before you complete the application form Apa yang lo lakukan Tepat sebelum lo menyelesaikan Application formnya Formula aplikasinya Nah Complete the application form Kita bisa temukan di Baris ketiga Yang tepat dilakukan sebelumnya adalah Yang kedua Yaitu apa Bawa ID card Bawa foto Dan bawa Bukti alamat tinggal Oke Berarti yang paling tepat adalah apa Synonym dari bring adalah Carry Membawa ya Jadi jawabannya adalah yang C Membawa ID card Foto Dan bukti alamat tinggal Yang A Apa Confirm that you agree to obey the library policy Itu artinya Ya lo mengkonfirmasi bahwa lo setuju dengan kebijakan perpustakaan Ini di nomor 4 Ini harusnya setelah ya Bukan sebelum Yang B Copy your ID card Photograph and proof of address Ini maksudnya apa Kita disuruh memfotocopy gitu ya Salah Yang B Come to the library's reception Itu dilakukan sebelumnya Benar Tapi bukan tepat sebelumnya Ya gak Itu ada di nomor 1 Kalau tepat sebelumnya Ya berarti yang sebelum nomor 3 Yaitu nomor 2 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton